Ikut aku buat makanan cantik di kebun belakang rumah yuk Cara buatnya gampang dan enak banget Tapi sebelumnya ikut aku ke kebun belakang rumah dulu yuk Karena di pagi yang cerahinnya aku mau panen-panen woy Pertama aku mau ke greenhouse dulu Soalnya aku tuh mau matik sawi ini woy By the way aku tuh salfok banget sama kol ini Soalnya tuh udah gede banget Oh iya ini loh sawi yang aku ambil Karena daun mudanya udah banyak banget woy Dan aku juga mau ngambil sawi keriting ini woy Terus lanjut aku juga mau ngambil buah semangka Soalnya semangka ini tuh daunnya udah mati gitu woy Jadi nih tinggal ambil buahnya aja deh Yang itu semangkanya dalemnya warna kuning loh Nanti aku bakal tunjukin ya woy isinya gimana Liat dari luarnya aja tuh beda banget kan woy Terus lanjut aku juga mau ngambil jagung kan By the way ini tuh jagungnya tumbuh sendiri loh Jadi mau aku ambilin aja Soalnya jagungnya tuh udah mau mulai tua juga Lanjut habis itu aku juga mau ngambil jambu woy Tapi ya mau aku ambilin itu jambu batu Soalnya tuh ada buahnya yang gede banget Terus untuk sayurnya sampe rumah langsung aku cuci aja deh Dan aku juga mau langsung rebus jagungnya Liat deh jagung ini tuh mungil banget Sambil nunggu jagungnya mateng aku mau potong timun ini woy Ini timunnya aku potong kecil-kecil kayak gini woy Terus aku juga mau belahin sosis Ini sosisnya aku bentukin kayak gurita gitu Karena biar dia cantik woy Terus langsung aja aku air fryer Biar sosisnya tuh lebih kembang Dan gak terlalu berminyak Cuma biar kulitnya tuh lebih crunchy gitu woy Oke sekarang jagungnya udah Waktunya kita angkat ya woy Karena aku tuh mau lanjut rebus mie Ini aku masukin air Kalau udah mendidih baru masukin mie-nya woy Ini aku pake mie yang paling pedas banget Terus kalau udah mateng tinggal diangkat deh Dan langsung bumbu pedasnya aku masukin kan Dan aku aduk-aduk sampe dia rata deh Aku liat guys warnanya tuh merah banget Akhir makin enak aku tambahin nori Terus wijen Sama bawang goreng yang banyak juga woy Ini tuh mie-nya jadi wangi banget loh Dan setelah jagungnya gak panas Aku langsung potong aja kan Baru langsung aku campurin ke mie-nya deh Ini aku masukin semua jagungnya kan woy Dan diaduk sampe rata lagi Nah kalau udah siap langsung kita bungkus aja ya woy Ini aku pake rice paper Untuk rice paper-nya tuh direndamin ke air biasa aja ya woy Nanti dia bakalan lembek gitu kok Baru deh aku masukin timun Keju Dan mie sama jagungnya woy Baru deh dilipat-lipat Dan jadi Liat ini gampang banget kan woy Terus diulang-ulang aja sampe semuanya selesai Oh iya keju yang aku pake ini keju melted ya Jadi nanti kalau dia kena panas Bakal meleleh gitu Tapi kalau kalian mau pake keju lain Boleh juga kok Nah sekarang semuanya udah woy Dan atasnya aku taburi wijen juga Dan karena aku tuh mau kejunya meleleh Jadi aku penggangin sebentar woy Sambil nunggu aku juga mau bawa sausnya woy Aku pake dressing salad Sama saus sambal doang WDW nih panggangnya cuma 5 menit doang ya Dengan suhu 150 derajat Baru deh sekarang kita letakin ke piring makan Liat setelah dialasin sama sayur gini Jadi cantik banget gak sih Jadi gak sabar banget woy buat makannya Oke sekarang udah hampir jadi semua woy Liat woy tampilannya tuh cantik banget Makanannya tuh jadi seger gitu woy Oke sekarang waktunya aku coba woy Jangan lupa untuk dicocolin ke sausnya woy Aku udah lapar banget woy ngeliatnya Masuk ke mulut bener-bener enak banget Wah rasa kejenya tuh buat dia makin enak Rasa guris sama podesnya tuh menyatu banget Apalagi ditambah ada timun juga kan Buat dia tuh makin seger banget woy Liat woy aku makannya tuh sampe gak berhenti-berhenti Aku yakin kalian juga pasti bakalan suka sih woy Ini juga bisa jadi ide bekal woy Tapi mungkin minyak diganti aja yang gak pedes Ini aku makannya bener-bener puas banget Sesuai sama ekspetasi aku woy Ini aku kasih liat secara dekatnya woy Dan ini soyami banget Terakhir aku tutup dengan makan buah semangka Liat dalam semangkanya tuh kuning banget Terus untuk rasanya juga manis woy Cuman itu agak banyak bijinya Tapi tetep seger woy